Di sebuah planet dalam sistem duel terminal, hiduplah banyak klan yang memiliki keinginan masing-masing. Kala itu ada empat klan terkuat. Mereka adalah X-Saber, bangsa petarung yang mengandalkan kemampuan berpedang dan senjata tajam untuk menghabisi lawannya. Miss Valley Para penduduk dari Miss Valley Great Marshland yang merupakan makhluk setengah burung yang memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Flamfall, bangsa penguasa api yang sepertinya lahir hanya untuk bertarung dan bertamu saja. Dan terakhir ada X-Barrier, bangsa penjaga naga legendaris yang menguasai sihir es dan siap membekukan siapapun yang berani mengganggu mereka. Demi memperluas teritori dan menguasai sumber daya, keempat klan terkuat ini terlibat perang yang terjadi selama bertahun-tahun. Namun, di tengah peperangan ini, sebuah objek aneh mendekati planet tersebut. Sebuah meteorit ternyata sudah terjatuh. Dari meteorit tersebut, organisme yang hingga pun beradaptasi dengan keadaan sekitar, berubah menjadi monster yang dikenal sebagai Worm. Mereka pun terus memperbanyak dirinya untuk satu tujuan, menguasai planet di bawah kendali Worm King. Dengan serangan Worm ini, empat klan yang asalnya berperang pun melancarkan gencatan senjata. Kempat klan pun sepakat untuk menghentikan permusuhan mereka untuk mengalahkan ancaman baru ini. Kempat klan ini pun mengirimkan para pejuang terbaiknya untuk melawan serangan Worm yang semakin banyak jumlahnya. Bahkan klan Flanthal pun melepaskan makhluk haus darah dari mangsa mereka, yaitu Flanthalfin, demi menghadapi keganasan para Worm. Melihat perang yang tidak dihenti, klan Ice Barrier pun memutuskan untuk melepaskan Seigel dari salah satu naga legendaris yang mereka jaga. Dari pelepasan Seigel ini, muncullah Bryonark Dragon of Ice Barrier, salah satu naga legendaris. Dengan bantuan Bryonark, keempat klan sedikit demi sedikit dapat melakukan perlawanan terhadap bangsa Worm. Namun dengan kekuatan adaptasi yang luar biasa, bangsa Worm pun berevolusi menjadi makhluk yang lebih kuat lagi dan lebih tahan terhadap serangan yang berhasil membinasakan para Worm sebelumnya. Dengan Worm yang semakin berevolusi, korban dari keempat klan pun terus berjatuhan. Perwakilan dari keempat klan, Gotham dari X-Saber, Granard dari Ice Barrier, Urukwezas dari Flanfall, dan Eksekutor dari Miss Valley mengadakan pertemuan untuk mencari solusi dari permasalahan Worm. Dari pertemuan ini disepakati untuk mengumpulkan ilmuwan dari keempat klan untuk membentuk senjata pemustah Worm yang diberi kode A Lie of Justice. Masing-masing klan pun memulai merancang senjata untuk membasmi Worm. Dari klan Flanfall terbentuklah A Lie of Justice Radra. Dari Ice Barrier terciptalah A Lie of Justice Unannounced Crusher. Dari klan X-Saber, A Lie of Justice Thousand Arm terbentuk. Dan dari klan Miss Valley, Merakit, A Lie of Justice Klausolas. Kempat klan pun bersatu untuk mengerjakan senjata pemungkas yang disebut sebagai A Lie of Justice Katastor. Dengan senjata-senjata anti-war mini, keempat klan pun berhasil melakukan perlawanan balik. Di saat yang sama, ternyata para ilmuwan A Lie of Justice ini menemukan keberadaan Gen X. Sekumpulan Autonomous Power Reactor yang tidak bisa berbicara dalam bahasa klan lainnya. Tapi sepertinya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas habitat sekitarnya. Melihat serangan Worm sebagai polutan yang merusak ekosistem, para Gen X pun bergerak melawan para Worm. Gen X Controller terlihat memiliki kemampuan untuk memperkuat para Gen X lainnya dengan mengkombinasikan Central Control Core miliknya dengan para Gen X lainnya. Membentuk kesatria dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Para ilmuwan A Lie of Justice pun mulai tertarik dengan kemampuan ini. Para Worm yang didesak oleh aliansi empat klan ini terus-menerus beradaptasi dan memiliki bentuk yang lebih kuat lagi. Akibatnya banyak kesatria dari klan X Saber terluka parah. Menghadapi hal ini, pimpinan dari X Saber yaitu Gatham membentuk penerus X Saber dengan nama Double X Saber. Para kesatria terpilih pun mendapatkan upgrade dari teknologi A Lie of Justice dan menggunakannya sebagai armor mekanik untuk menambahkan daya hancur sekaligus pertahanan para kesatria baru ini. Double X Saber pun siap berperang tetap di bawah komando pemimpin lamanya yang sekarang dikenal sebagai Double X Saber Gathams. Konflik pun semakin meluas. Invasi Worm pun mulai merambah ke hutan Naturia. Sebetulnya penghuni hutan Naturia bukanlah bangsa yang suka bertarung. Tapi akibat dari serangan Worm ini, Naturia pun tak segan-segan untuk melawan balik. Beberapa monster Naturia pun ada yang bergabung untuk membentuk monster yang lebih kuat lagi yang siap untuk melawan semua pasukan Worm dan melindungi hutan Naturia. Para penjaga hutan lainnya seperti Leo Drake, Landois, dan klan Naturia lainnya tidak segan-segan melibas lawan-lawannya yang berani mengotori tanah suci Naturia. Para penghuni Naturia lainnya pun siap berperang melawan para Worm untuk melindungi hutan tempat tinggalnya. Kesuksesan senjata A Lie of Justice mulai menunjukkan batasnya. Para ilmuwan dan engineer A Lie of Justice belum mampu untuk membuat senjata yang cukup masif untuk membasmi para Worms. Para ilmuwan A Lie of Justice mencoba membuat senjata yang lebih kuat. Senjata ini diberi kode Field Martial. Namun karena keterbatasan teknologi, Field Martial tidak dapat digunakan dengan maksimal dan mengalami kerusakan berat. Di tengah depresi, ilmuwan A Lie of Justice pun menangkap Gen X Core dan juga Gen X Spare. Lalu menggunakan kemampuan Gen X Core dan membuat Gen X Spare menjadi Central Control Core dari A Lie of Justice Field Martial. Dengan ini, Field Martial pun menjadi senjata yang sempurna untuk membasmi para Worms yang semakin kuat. Aliansi pun berhasil menesak para Worms dan meninggalkan meteorit yang mereka hinggapi saat masuk ke dunia ini. Para ilmuwan A Lie of Justice pun mulai meneliti meteor tersebut dan mendapatkan material khusus. Dengan material ini, para ilmuwan A Lie of Justice pun berhasil menyelesaikan A Lie Mind, sebuah alat yang dapat memperkuat potensi senjata-senjata A Lie of Justice lainnya. Melihat performa dari A Lie of Justice yang sangat bagus, ilmuwan A Lie of Justice pun mulai memproduksi A Lie of Justice Enemy Capture, senjata yang berfokus untuk menangkap Worm yang sudah melemah, yang nantinya akan diteliti untuk membuat senjata yang lebih kuat lagi. Dengan banyaknya senjata-senjata baru, aliansi pun terlihat seperti di atas angin. Namun, mereka tidak menyadari di alam bawah sana ada ancaman baru yang siap menyerang di saat kapanpun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!